hai oke jadi sebelum proses pewarnaan kita akan memberikan air energi dulu ya ini dia kita diamkan dulu selama 5 menit jadi sebelum melakukan bleaching eh kita setiap ruang dulu air energinya tadi tanpa dibilas ya cukup disisir aja karena kalau dibilas nanti rambutnya akan jadi kering sekarang kita akan membuat adonan bleachingnya ya oke jadi kita serbuknya pakai satu saset aja ya usahakan adonannya jangan terlalu kental ya ya ini yang 40 volt 12% ya ingat jangan terlalu kental biarkan dia mencair aja metode bleaching yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan merata cukup menyisirkan kepada rambut diamkan selama 10 menit kemudian disisir lagi ke sebelah atas dan dibiamkan lagi 10 menit dan lanjutkan lagi disisir ke sebelah kiri dan diamkan 10 menit kemudian disisir lagi ke sebelah kanan diamkan selama 10 menit dan saya tidak menutup rambut dengan apapun karena itu akan membuat rambut menjadi panas nantinya akan kering dan rusak dan ini warna yang saya saya dapatkan hasilnya merata dan lebih sempurna dibandingkan dengan yang mengaplikasikannya sedikit demi sedikit dan disini saya tidak membelcingnya sampai putih karena yang diinginkan customer warna emas yang agak gelap untuk akhir warna kita pakai beauty labo ya begini yang golden brown yang golden brown ya cara mengaplikasikannya sama dengan proses bleaching ya karena disini takutnya terlalu panjang videonya jadi kita akan skip aja oke dan ini adalah warna akhir yang kita dapat hasilnya sesuai dengan yang di prediksi dan yang diinginkan customer dan dipegang pun tidak kasar tetapi malah lembut